Hai Hai guys balik lagi di channel play with metik kali ini gua mau bikin video tentang tutorial desain mobilnya tapi tutorial desain mobil kali ini gua enggak spesifik sama satu desain doang kayak desain mobil polisi tutorial itu mobil polis atau apa enggak gue ini cuma mau kasih tutorial tentang teknik dasarnya membuat suatu desainnya jadi yang paling gampang buat desain mobil itu kalian cari contoh mobil apa yang mau kalian tiru kayak gua kali ini disini ada mobil dari kalau kalian tahu film fast-fruise Tokyo Drift ini adalah salah satu mobilnya di sana ya nah kalian tiru aja caranya gimana kalian disini kan ada bentuk apa di mobilnya Nah kalian cari huruf-huruf yang mirip gitu dan kuncinya itu kalian imajinasi ya imajinasi bikin garis ya bikin garis gitu dibentuk kayak apa gitu ya dan teks teksnya ini bukan cuma pakai teks ketikan kayak biasa kayak gini doang tapi yang kalian manfaatkan itu adalah teks yang nah yang kayak gini ya ada teks buat karbon seperti kalau kalian bikin karbon ya contohnya gua ada teks nanti gua taruh di deskripsi ya teknik kalau kalian mau bikin karbon kalian bisa manfaatin teks kayak gini ya kalian tinggal pilih taruh nah teksnya akan muncul nah ini kan bentuknya bulat-bulat sedangkan karbon itu kan gepeng ya untuk set ininya bentuknya kayak agak biasa bikinnya kalian tinggal tarik nah tarik kayak gini eh pastikan juga kan kalau karbon itu warnanya bukan merah gini ya langsung itu gua carilah mobil yang ini yang cocok itu ada mobil polisi nah ini kan nih kalian di atas ini gua bikin ulang aja karbon yang tengkorak kayak gini gambar tangan sudah ini ada teksnya ya nanti gua tulis di deskripsi aja ya kalau itu teks yang udah jadi yang contoh pakai mobil ini ya kalau karbon kan warnanya abu-abu gitu kita rubah sepertinya modulnya pakai abu-abu jadi abu-abu ya agak keitenan gitu kan nah kayak gini langsung kita taruh teks yang tadi nah disini langsung kita tempel nah langsung kita bikin ini jadi lagi agak memanjang ke samping supaya enggak bulat lagi sih titiknya itu nah jadi agak kayak gini kan nah langsung jangan kita lurusin kita ngiring kayak gini kita taruh langsung kita warnanya dirubah agak agak abu-abu muda gitu ya sepertinya kalian kayak gini aja nah kalau nanti yang di yang di pinggir-pinggirnya ini ini pinggir ini kan di atas ginjalannya itu kalian nanti tinggal tutup lagi pakai eh ini yang lain nah ini tuh untuk membuat efek 3D itu biasanya gua pakai yang ini nah ini tuh untuk membuat efek 3D ini kayak kap mesin tadi di depan nah ini kan membayang gini nah ini bisa jadi efek 3D yang kayak gini efek 3D itu kayak gimana sih nah ini kan yang di depan ada kayak istilahnya ngelengguk ya ke bawah nah ini jadi itu efek 3D nya dan biar enggak terlalu terang juga gambarnya biar kayak di dalam di kita kenakan oke kalau kalian ditambahin teks kita cari banyak stoknya gua ya nah ini ada kayak tengkorak ini kita pilih aja nah kan jadi nih tekorak kalau yang kemarin banyak yang nanya tuh gimana caranya bikin logo monster ya nah yang kayak gini bikin logo ada monster jadi dipen logo monster itu pakai teks juga ada teksnya nanti gua nah di mobil ini aja ya dan teksnya itu kayak segitiga ya nah kita pilih yang segitiga ini yang lainnya yang gak dibutuhin kita hapus terus dulu tinggal di klik udah ada ya Nah gitu aja dibentuk dibentuk jadi huruf hand bikin lagi yang lainnya lagi selesai warna langsung satu lagi yang untuk atasnya yang meruncin diatasnya pakai ini juga sama cuma di atasnya di kayak gini ya kan jangan terlalu gede kecil aja dan buka juga warnanya nah kayak gitu dm langsung kayak contohnya tulisan monsternya monster kalian pilih fontnya ya fontnya itu kalau nggak salah pakai yang ini sepatunya contohnya monster energi energi kita pilih yang energi yang ini kotak nah yang kotak ini juga bisa dibuat untuk bikin part nomor ya tulisan part nomornya bisa pakai yang kotak ini jangan lupa kotak yang kotak ini dibuat ya checklist yang bolnya kayak gitu loh ya nanti kita lanjut ke video kedua aja untuk sekarang cukup sampai disini aja mohon maaf kalau banyak masih banyak kekurangan terima kasih telah menonton terima kasih